Kita beralih ke informasi lain, pemirsa kebakaran kembali melanda kantor PLN Tanjung Priok pada minggu malam diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik salah satu ruangan. Sejumlah petugas mencoba memadamkan api, namun kobaran api disertai angin yang kencang membuat api semakin sulit untuk dijinakan. Mendengar sirena alarm berbunyi membuat sejumlah petugas jaga di kantor PLN kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara minggu malam panik. Bersamaan dengan bunyi alarm, salah seorang petugas melihat kobaran api membumbung tinggi ke langit. Kobaran api tersebut berasal dari salah satu ruangan kantor yang berada di tengah gedung. Langsung saja sejumlah petugas mencoba memadamkan dengan menggunakan aspar. Namun upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil. Api semakin membesar karena hembusan angin yang kencang membuat petugas kewalahan memadamkan si jago merah. Tak lama berselang, sejumlah petugas pemadam kebakaran kota Jakarta Utara tiba di lokasi. Menurut salah seorang petugas jaga, diduga munculnya api karena terjadi hubungan pendek arus listrik dan sempat terdengar suara ledakan dari dalam gedung beberapa kali. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Suprianto menjelaskan, terkait kebakaran ini petugas sudah mengamankan empat saksi untuk diminta keterangan lebih lanjut. Pas libur, jadi mungkin penjaganya juga tidak ada, jadi mereka kesulitan. Tiba-tiba api harus besar. Ini harus pendek listrik ya Pak? Iya, harus pendek listrik ya. Mengetahui adanya ledakan, petugas belum memastikan asal dari ledakan tersebut. Dari Jakarta, Boy Mardo, Hoiro, Ayus memberitakan. Terima kasih telah menonton!